acara selanjutnya yaitu sambutan ketua umum DPP Permaslamri sekaligus mewakili pendiri Permaslamri kepada Bapak Sunario Salamun kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in walaikumuridun jawadin assolatu wassalamu ala syrafil anbiya'i wa muslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah bersolawat kepada nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala syahidina muhammad wa ala alihi syahidina muhammad karena ini di Melayu tentu kita lebih elok kalau pakai pantun pergi mengaji setiap hari berangkatnya naik perahu bersilah kurahni bersama warga Permaslamri di Kabupaten Pemuhu jadi kalau Pak Saipul tadi mengubarkan semangat saya lebih ke yang soft-softnya aja yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang terhormat Al-Mukarom Bapak Alif Muhtarom yang nanti sama-sama kita dengarkan jangan dilihat umurnya masih muda tapi dengan mudanya itulah kita tetap bisa menghimpun semangat yang tua-tua ini bukan tua ini hanya masalah deret angka saja jadi kalau masalah umur itu hanya angka jadi gak ada kata terlambat ya Pak Ustadz ya yang terhormat sesebu kita Mbak Jono ada Pak Herman dan yang berbahagia ini yang berbahagia Pak Saipul Pak Saipul jarang aktif aja Inhu masih kompak gitu apalagi kalau aktif ini udah ngintir Pak nanti saya mohon kepada Pak Ustadz untuk sama-sama memimpin doa untuk kesembuhan Ibu Nda Ketua TBD Inhu yang sedang sakit di Palembang kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan Permas Lamring ini mohon izin mohon maaf para pendiri karena hari ini ada kegiatan juga di Kabupaten Kampar di Desa Silembu Mbak Darmo, Pak Pamuji dan rombongannya ke arah sana kemudian pengurus DPP mohon izin juga Pak Saipul karena hari ini ada kegiatan banyak sekali satu hari ini kita ada undangan ulang tahun keluarga Wong Seragen yang ke-15 di Pak Depokan Mitrosatoto kemudian ada Silaturahmi Akbar keluarga besar Jambi di Hotel Pameran makanya kita bagi tugas yang Pak Deni saya minta ke Hotel Pangeran ke Jambi dan Mbak Nina Pak Mamuji dan Mas Juli Sawaladi saya minta ke KWS kemudian ada lagi ini masih ada lagi jadi kadang-kadang kita juga berpikir bahwa merepotkan tapi saya berpikirnya bukan itu kalau Pak Saipul tadi bangga dengan logo itu kalau saya merasa bangga bahwa warga Lampung di sini gak ditakuti makanya diundang ke mana-mana kalau ditakuti kan tutupin serangan-serangan takut karena diundang kemana-mana saya Alhamdulillah nah saya melihat bahwa apa yang sudah kita jalani dua tahun angka dua tahun itu adalah ya kalau anak-anak lucu-lucunya jadi kalau sini ada butri-butri ini orang kesehatan saya yakin ada orang kesehatan di sini juga jangan sampai stunting karena seribu hari pertama itu sangat penting jadi kalau sampai Mas Labri ini stunting akhirnya kalau kita orang Jawa itu kompeten gitu loh jangan stunting biar gak stunting memang asupan bijinya harus baik hal-hal yang kalau tadi Pak Saipul minta maaf saya lebih minta maaf karena terus terang Permas Labri yang dua tahun tidak kami bayangkan seperti ini jadi kalau Pak Saipul tadi bangga saya terharu jujur saya terharu bisa hadir di sini bisa ketemu di sini bisa meriah begini bahkan kami bangga bukan karena meriahnya karena kita sudah bisa ini satu-satunya DPD yang mengadakan Maulid Nabi ini luar biasa tepuk tangan saya sedikit sampaikan mungkin Bapak Ibu ada yang masih baru gabung apa sih tujuan Permas Labri apa visinya apa misinya sebetulnya kalau tulisan tag lainnya itu kita ingin menciptakan kehidupan yang harmonis berwarga bernegara dan sepanjang itulah tapi intinya bukan itu sebetulnya itu kan hanya tulisannya intinya yang tadi pagi Bu Tri sampaikan awal muasalnya dari situ jadi kalau Ibu mau tahu awal muasalnya itu yang Ibu tadi pagi sampaikan jadi kisahnya itu saya akan masuk ke Rio itu 19 April 24 ada kejadian setelah pandemi kemarin sedikit-sedikit gesekan salah satunya adalah masalah tadi yang saya agak selengean sedikit maaf Pak Ustaz saya tadi pagi saya sampaikan ke Pak Irman sama Putri itu semua masalahnya cuma satu karena Gusti Allah menciptakan manusia terus tapi tidak menciptakan tanah jadi di pesantren itu mantik Pak Ustaz ada filosofinya jadi asal muasalnya dari situ jadi kita dulu berpikir kalau kita sendiri kita gak bisa karena ada saudara kita yang dari Lampung di Kampar itu tanahnya digeser batasnya dan gesernya itu gak sedikit yang geser saudara saya juga dari Nias terus kita orang Lampung bukan kroyoan kita buat penghidupan bukan kroyoan tapi kita berhimpun siapa tahu orang Lampung ada yang advokat ada yang ini ada yang itu gitu loh jadi bukan mau kroyoan jadi gak besok kita mau kroyoan jadi harmonis itu seperti apa harmonis itu adalah bagaimana kita bisa membantu sesama orang Purmas Lamri dan warga di sekitarnya untuk menjadi satu untuk bantu makanya tadi saya tunjukkan ke Bu Tri Bu ini punya ini nah ini sama nanti kalau Putri Anu Mas Nari tolong urus ini saya jawab es batu dalam gelas siap batu asal jelas jadi kira-kira gitu Pak Irland nah perkembangan Purmas Lamri dua tahun tidak terlepas dari kiprah dari DPD kita memang terus terang ada sembilan DPD yang SKnya ada tapi yang aktif terus terang sekarang ini tujuh tapi buat saya yang tidak aktif pun saudara saya jadi tetap kita hadir di sana jadi kalau Pak saya perlu tadi sampaikan lelah capek saya bilang enggak hari kemarin kami berangkat dari rumah setelah sholat Jum'at setelah sholat Jum'at kami berangkat sama istri sama Mas Jayus terus dijemput Mbak Nur sampai diukui kami pisah istri saya jam 12 malam malam 1 berangkat ke Pulau Muda Pulau Muda itu plus minus 5 jam perjalanan karena di sana ada 70 warga 70 kakak orang Lampung di Pulau Muda apa namanya desanya itu Sebelik apa begitu itu di sana Bilik Bilik di sana Labuan Bilik nah itu ada 70 nah saya kebetulan ada agenda lain di Ukui ada tamu saya dari Jakarta saya minta ke Ukui saya ingin ketemu Ukui ngobrol sama Pak Ketua KUD kita ingin juga membantu jadi kalau tadi lagunya rendahkan ego kita membantu kesejahteraan warga ya kita bantu itu makanya kemarin ada saudara kami dari Jakarta kami undang ke Ukui untuk membahas itu kenapa gitu lagi kami ingin bahwa apa yang ditulis itu itulah yang kita kerjakan harapannya seperti itu kemudian perkembangan kita juga kita terus terang diakui dan itu semua bukan karena saya kalau saya ini kan hanya tetesan tinta terus terang hari tanggal 2 Oktober kemarin saya dipanggil Pak PJ Wali Kota diajak ngobrol tentang kegiatan permasalahan dan kemarin sebelum kesininya hari Jumat saya hari Rabu saya juga ketemu sama Pak Gup dan asisten 2 Pak Jody Rawat jadi harapan kami apa-apa yang ditawarkan ke kita ini ini kami jadi saya tonton saya bang des saya pengen mengandakan di bulan 11 nanti Pak Ketua Saipul kita ingin rapat kerja bersama untuk nyusun rencana kerja 2023 karena kita ini amin saya bukan miskin kalau Butrik nanti miskin tersinggung Pak Hermanti tersinggung Mbak Jorok tersinggung tapi modalnya mendirikan permas landri ini moderat modal dengul sama urat jadi ya mohon maklum kalau bisa kita dumpleng dumpleng kegiatan-kegiatan yang ditajak oleh pemerintah karena memang kita adalah warga Rio bukan warga Lampung ya warga Rio tentu kita berkontribusi untuk bumi lancang kuning dan kita tentu berkolaborasi dengan program kerja pemerintah kemudian apa refleksi atau evaluasi kami atas nama DBB mohon maaf kalau pada saat kemarin milat mungkin ada yang tidak puas atau tidak merasa dihargai tetapi satu hal yang patut berbaga karena kebetulan ada ketua panitianya disini Mas Jayus kita kemarin bagi bubun kita tulisi cegas stunting itu penting terus kemudian di bawahnya ini tagline generasi bebas stunting nah program itu kemarin Pak Gubernur minta izin boleh gak itu kami ambil kenapa ternyata ternyata di beberapa tempat di Rio ini masih jadi centra nah saya yakin di Ibu ini juga masih ada desa-desa yang stunting dan saya percaya bahwa ada anggaran kalau kita mau mengadakan itu itu luar biasa saya yakin di Ibu ini masih ada jadi maksud saya gak usah kita bikin program kerja yang mulut-mulut yang aneh-aneh coba kita nginjik-nginjik sedikit disana nah nanti kita gak usah lucu-lucu gak usah serius-serius Pak lucu-lucuan aja gitu loh pergi ke desa itu dimana walaupun disitu gak ada orang Galampung pergi kita ke desa itu kita berbagi makanan pendamping untuk cegas stunting itu sudah merupakan satu tetesan kita gak usah negur bupati tapi dengan begitu beliau merasa bahwa kita peduli itu kira-kira kemudian untuk warga kita itu kan untuk hal yang ramai jadi kalau kita bahasa gampangnya untuk hal yang ramai jadi bahasa kerennya begini tepung bukan sembarang tepung tepung ditumbuh pakai kayu gitu Lampung bukan sembarang Lampung Lampung yang tumbuh di tanah Melayu jadi harapan kita harapan kita betul-betul warga Lampung ini diperhatikan diperhatikan harapan kita adalah warga Lampung di Rio ini diperhitungkan bukan hanya diperhatikan diperhitungkan bagaimana diperhitungkan gak harus banyak-banyakan tapi bagaimana kita punya satu kontribusi yang positif kesempatannya juga kemarin Pak Marsudi Pak Marsudi hadir nanti kalau diskusi kebetulan ini saya bawa juga saya kebetulan ditunjuk menjadi duta duta BPJS penanggung kerja untuk Provinsi Riau nah saya sampaikan kemarin kebetulan ini KKN sejigit Pak dan istri saya gak kenal gitu kebetulan kepala BPJS itu saudara istri saya tapi istri saya gak kenal Alhamdulillah jadi ini bukan KKN gitu sampai sekarang gak kenal dia David itu gak kenal padahal David itu buah anak-anaknya Mang Tadim Mang Tadim itu saudaranya dia gak kenal kenalnya disitu kita mau luncurkan program insya Allah dalam bulan ini kita ada MOU untuk dengan BPJS tengah kerja saudara-saudara kita yang maneng yang pekerja riskan maneng mojek yang tidak punya upah bulanan kita mau tawarkan tidak ada kewajiban tapi kami tawarkan untuk ikut program BPJS tenaga kerja bukan penerima upah nah kira-kira begitu biar penasaran nanti dikasih waktu untuk apa untuk kejahteraan karena itu amanat presiden pres nomor 4 salah satu cara untuk mengelepaskan kemiskinan adalah memberikan jaring keamanan sosial kepada seluruh warga Indonesia Pak Mas Lamri kita ingin terlibat membantu itu dan terakhir tadi yang rapat kerja bersama harapan saya kita bisa segera laksanakan dan ini kemarin titipan titipan dari karena kita ini bagian dari warga Riau Pak 2024 sebentar lagi 2024 sebentar lagi mohon dengan sangat jangan sampai Pak Bu Iban ini terbawa kemana-mana jangan sampai Pak Bu Iban ini terbawa kemana-mana dan saya pastikan itu saya pastikan Pak Bu Iban ini tidak terbawa kemana-mana tapi kalau ada Pak Saipur mau maju tentu karena saudara saya saya cukup tapi kalau Pak Bu Iban kemarin sih diskusi diskusi dengan Dirjen Politik dan Negeri dengan di Hotel Pangeran kita diskusi panjang lebar para ketua Pak Bu Iban jangan sampai Pak Bu Iban ini menjadi underbore partai tertentu kan gitu kan terus jangan sampai nanti dibawa ke calon tertentu saya izin saya setuju sekali dengan itu tapi lebih tepatnya lagi saya bilangkan sepanjang undang-undang pemilu tidak dirubah maka DPT bukan Pak Bu Iban DPT itu adalah warga jadi Pak Bu Iban tidak saya bawa kemana-mana biarkan Pak Bu Iban tetap ada jadi kalau ada warga kita yang mencalonkan diri ya kita akan support tapi tentu Permas Lamri tidak berwarna kalau warnanya merah kuning hijau itu ya biasa saja tapi bukan berarti Permas Lamri akan mengarahkan harus dukung ini dan dukung itu karena kalau itu sudah terjadi nanti tentu perpecahan akan di depan mata kita gak usah nunggu lama-lama akan terjadi dalam dalam yang lain ya jadi harapan saya jangan sampai itu terjadi nah keberkahan di bulan Maulid saya ingin ini menjadi satu pijakan kita untuk menyongsong 2023 akan lebih baik lagi dan harapan kami adalah semakin banyak saudara kita yang tersentuh dengan kepedulian kita hari ini tadi saya dikasih bocoran kita ada berbagi berbagi ini bukan berarti kita berlebih tapi ini adalah wujud syukur yang memberi itu bukan berarti kaya tetapi itu karena dia bisa menyukur nikmat yang menerima itu bukan berarti miskin tapi dia bisa menghargai rasa berbagi dari sesama jadi kalau yang terima jangan merasa kecil hati kok aku dikasih ya tapi itu adalah wujud menghargai dari sesama dari saudara itulah wujud dari kita silaturah oke tidak berpanjang lebar ikan hiu ikan pari I love you permaslamri kepada Bapak Sabar semoga keberkahan rejeki dan kesehatan selalu dilimpahkan kepada keluarga Bapak semua amin dan putum racono tetap semangat semangat mudah yang harus ditularkan mbak sahiri bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat menikmati